Di Ruang Siaran Langsung Ketika Feng Hetang dan yang lainnya melihat pemandangan ini, mereka semua bersorak dan sangat gembira. Haha, seperti yang diharapkan dari kakak. Orang-orang yang buta huruf itu bukan tandingan kakak. Beberapa orang idiot berpikir bahwa kakak akan gagal dan tersingkir. Mereka tidak tahu bahwa mereka sedang bermimpi. Bagaimana sekelompok orang yang buta huruf bisa melawan? Jangan bilang kalau sekelompok semut yang bekerja sama bisa mengalahkan gajah. Apa yang kamu bicarakan, aku bisa menginjak-injak mereka sampai mati. Sepertinya kakak memang tak terkalahkan. Dia akan segera mendominasi alam Cloud dan menonjol. Dia bahkan mungkin menjadi raja. Haha, status kita akan naik seiring dengan air pasang. Pada saat itu, bukankah kita akan mampu menakut-nakuti orang-orang rendahan itu hingga sampai kencing di celana dan gemetar ketakutan ketika kita mengumumkan nama bos. Tetap low profile. Jika kita terlalu menonjol, orang akan mengira kita sombong. Orang-orang di gerbang ping tian bangga. Pertarungan siaping telah mengejutkan banyak orang. Dia telah mengalahkan ratusan lawan dengan lambayan tangannya. Dimanapun dia berada, dia bisa disebut jenius. Rekor pertempuran yang mengesankan. Ayo keluar, apakah ada yang melompat keluar dan mengatakan sesuatu? Feng Hetang berteriak. Ada orang yang mengatakan bahwa kakak laki-lakiku pasti sudah mati, dan dia akan dipukuli oleh para kontestan yang marah ini dan tersingkir. Mereka semua mengutip cerita klasik dan berbicara dengan sangat logis sehingga aku hampir mempercayai mereka. Bagaimana dengan sekarang? Bagaimana situasinya? Apakah ada Grandmaster yang bisa menganalisis apa yang terjadi? Apakah orang-orang itu mengambil uang? Itu sebabnya kakak mengalahkan mereka dengan lambayan tangannya. Sangat berlemak. Bajingan. Wajah semua orang berubah menjadi hijau ketika mendengar ini. Mereka melihat bahwa Siaping berada dalam posisi yang kurang menguntungkan dan berpikir bahwa dia pasti akan kalah. Mereka semua mengutip kitab suci dan berbagai teori bela diri yang mengatakan bahwa anak ini pasti akan kalah. Bahkan ada Grandmaster yang keluar untuk membuktikannya. Namun kini, keadaan berbalik. Siaping menang dengan keuntungan besar. Hasil ini membuat wajah para ahli teori tersebut membengkak. Mereka merasa hal itu sangat tidak masuk akal. Saat ini, banyak orang yang meremehkan Siaping menutup mulutnya. Mereka tidak berani berkata apa-apa karena takut dipukuli. Meski begitu, beberapa orang mengertakkan gigi. Mereka merasa antek-antek Siaping berkulit sangat tebal. Mereka tidak melihat betapa sombongnya mereka sekarang. Beraninya mereka mengatakan bahwa mereka rendah hati. Sungguh tidak tahu malu. Tak terkalahkan, pantatku. Jika dia tak terkalahkan dengan kekuatan seperti itu, di mana para jenius lainnya. Beberapa orang merasa cemberut di dalam hati, tidak mau menerima hal ini, langsung mengumpat dengan keras. Meskipun anak ini telah mengalahkan begitu banyak ahli dan kekuatannya benar-benar tirani, menyombongkan diri bahwa dia sudah tak terkalahkan di dunia sungguh tidak tahu malu. Bahkan meriam laser pun tidak bisa menembusnya. Jika kekuatan semacam ini bisa dianggap tak terkalahkan, lalu dimanakah dia akan menempatkan Grandmaster dan Raja? Seorang Master Bella diri lapis ke-6 berani mengatakan bahwa dia tidak terkalahkan di dunia. Ini benar-benar tidak tahu malu. Kamu masih ingin menyatakan dirimu sebagai Raja? Nyatakan pantatmu. Apakah menurutmu para jenius lainnya sudah mati? Jika dia bertemu dengan ahli top lainnya, dia bahkan tidak akan tahu bagaimana dia meninggal. Sekelompok orang mengatupkan gigi mereka, berharap beberapa ahli tirani segera muncul dan memukuli bocah ini dengan kejam. Mereka akan memukulinya sampai dia tidak dapat berbicara selama tiga hari. Hanya dengan begitu mereka bisa berpikir jernih. Seseorang, adakah yang bisa menjaga bajingan ini? Aku tidak bisa menontonnya lebih lama lagi. Mungkin surga punya mata dan menurunkan sambaran petir, mengubah bajingan ini menjadi arang. Beberapa orang menghela nafas panjang ke arah langit, sambil mengumpat dengan keras. Beberapa orang terdiam. Sial, apakah bajingan ini akan mati jika dia tidak menyombongkan diri? Dia benar-benar tidak tahu apa artinya bersikap rendah hati. Sebenarnya, dia tidak puas dengan siaping. Untuk memiliki kekuatan seperti itu di usia yang begitu muda, dimanapun dia berada, dia layak dihormati oleh banyak orang dan dikenal sebagai raja masa depan. Masalahnya adalah kepribadian bocah ini terlalu menyebalkan dan mulutnya terlalu murahan. Mereka sama sekali tidak memiliki kesan yang baik terhadapnya. Mereka semua berharap seseorang akan menjaganya dan memberinya pelajaran. Mengalahkan beberapa siswa elit sudah cukup membuatnya sombong. Bukan hanya sombong. Lihat matanya, sepertinya tumbuh di dahinya. Dia tidak bisa disalahkan. Siapapun akan memiliki ilusi seperti ini setelah secara pribadi mengalahkan ratusan siswa elit. Omong kosong, misalnya, si Aanshu, yang bermandikan darah naga, dan baik kincing, yang memiliki tubuh indah tujuh lubang. Siapa di antara mereka yang tidak memiliki kekuatan untuk melawan seratus musuh? Aku tidak mengerti mereka membual tentang keberadaan mereka yang tak terkalahkan di dunia. Benar, kekuatan bajingan ini lumayan, tapi dia terlalu sombong. Aku hanya ingin menghajarnya. Ember kosong tidak mengeluarkan suara, ember penuh tidak mengeluarkan suara. Setengah ember air paling keras. Banyak penonton yang memamerkan gigi mereka. Mereka semua sangat tidak puas dengan sikap siaping. Mereka merasa orang ini terlalu sombong dan meremehkan semua orang. Jika dikatakan bahwa kekuatan anak ini sangat lemah, mengucapkan kata-kata seperti itu hanya akan membuat orang tertawa. Namun, kekuatannya tidaklah sederhana. Dia bisa mengalahkan siswa elit yang tak terhitung jumlahnya, tapi dia tidak bisa dianggap yang terkuat. Kekuatannya tidak kuat atau lemah, seperti setengah ember air. Hal ini membuat mereka merasa sangat tertekan. Mereka tidak bisa mengatakannya, tapi mereka juga tidak bisa tidak mengatakannya. Gemuruh gelombang. Pada saat ini, setelah mengalami pertempuran besar, siaping merasakan esensi sejati dalam tubuhnya mendidih. Kekuatan obat di kedalaman tubuhnya dimurnikan dengan gila-gilaan, dan sejumlah besar energi esensi sejati melonjak keluar. Itu keluar dari kedalaman dantiannya dan bergejolak seperti lahar. Kemudian mengalir melalui dantiannya dan masuk ke meridiannya yang tak terhitung jumlahnya seperti sungai. Ketika esensi sejati ini mencapai batasnya, dia merasakan tubuhnya membengkak dan meridiannya tidak dapat menahannya lagi. Bang, bang, bang. Pada saat ini, tubuh siaping mengeluarkan gelombang auman harimau dan macan tutul. Seperti banjir yang menerobos bendungan, tiga meridiannya rusak dalam sekejap. Segera, esensi sejati dalam tubuhnya meningkat secara gila-gilaan. Dengan tubuhnya sebagai pusatnya, aura kuat segera dihasilkan, meliputi radius beberapa kilometer, menggulung sejumlah besar debu. Angin menderu-deru di sekelilingnya, dan burung-burung dewa menangis. Itu adalah pemandangan yang mengejutkan. Sebuah kawah yang dalam terbentuk di tanah, berderak dan padat dengan retakan. Benar saja, bertarung adalah jalan pintas tercepat menuju kultivasi. Siaping mengepalkan tangannya, mengeluarkan suara pecah. Dia merasakan kekuatan ototnya yang kuat dan esensi sejati yang tak terduga. Jika dia bermeditasi dan berkultivasi, dibutuhkan setidaknya beberapa bulan untuk menembus beberapa meridian dengan mantap. Namun, dalam pertarungan hidup dan mati dengan musuh, di bawah tekanan kuat, potensinya berkembang pesat, dan esensi sejatinya meningkat pesat. Kemudian, menerobos semudah meminum air. Selain itu, dia juga merasa tubuhnya telah sangat marah, dan kekuatan spiritualnya juga sedikit meningkat. Kontrolnya atas tubuh dan kekuatannya juga menjadi lebih indah. Dia telah membuat kemajuan besar. Hanya hari ini saja sebanding dengan beberapa bulan budidaya. Manfaatnya tidak terbatas. Sepertinya aku harus terus mencari masalah dengan orang lain. Darah siaping mendidih, dan matanya dipenuhi dengan niat bertarung yang tak ada habisnya. Dia bisa merasakan bahwa dia tidak jauh dari terobosan ke surga ketujuh guru bela diri. Mungkin ketika babak penyisihan akan segera berakhir, dia akan dapat mencapai surga ketujuh master bela diri dan mencapai alam master bela diri tingkat lanjut. Pada saat itu, dia akan memiliki kekuatan absolut untuk bersaing dengan banyak orang jenius, dan akan ada harapan baginya untuk menjadi juara dalam kontes jenius ini. Suara mendesing. Sosok siaping berkedip-kedip, dan dia menggunakan kunpeng steps untuk pergi ke area lain untuk mencari lebih banyak lawan. 582 Sekelompok sampah, keluarlah. Jangan bersembunyi, kamu tidak bisa bersembunyi. Bertarung 300 ronde denganku dan lihat siapa yang menang. Jika kamu tidak memiliki kekuatan, pulanglah dan bertani. Jangan merusak pemandangan di sini. Siaping menyapu area tersebut, menghancurkan bangunan satu per satu. Peserta yang tak terhitung jumlahnya terpaksa keluar untuk bertarung dengannya. Mereka semua sangat cemberut dan tidak berdaya. Meski mereka semua marah, tidak ada yang bisa mereka lakukan. Mereka hanya bisa bertarung dengan siaping dan terus dianiaya. Banyak orang menjadi gila, sangat membenci siaping. Siaping menyapu area tersebut dan bahkan menyerang ahli lainnya tanpa hambatan. Hal ini segera menyebar ke seluruh area kompetisi, dan nama siaping juga dikenal oleh banyak ahli di area kompetisi ini. Mereka tahu bahwa ada orang sombong yang membuat masalah di mana-mana. Dia benar-benar tidak terkendali, dan entah berapa banyak orang yang telah dia kalahkan. Sekelompok peserta dipukul kembali ke rumahnya masing-masing untuk beristirahat. Bahkan sekelompok peserta yang marah dan bekerja sama bukanlah tandingan anak ini. Mereka semua mati terbakar. Sial? Bagaimana pengacau sialan ini? Siaping, bisa begitu sombong. Dia benar-benar mengabaikan aturan dan menyebabkan masalah di mana-mana. Jika ini terus berlanjut, bukankah sebagian besar dari mereka akan dikalahkan dan dilenyapkan? Seseorang setengah mati karena marah. Dia bersembunyi di sebuah gedung, tapi anak ini yang membakarnya. Jika dia tidak melarikan diri dengan cepat, dia akan tercekik di dalam gedung. Sekarang, dia telah dihancurkan seperti anjing mati oleh anak ini. Belum lagi betapa marahnya dia, dia bahkan ingin membunuh siaping. Dia bahkan mengatakan bahwa selain mahasiswa Universitas Yan Huang, siswa sekolah lain semuanya sampah. Dia mengatakan bahwa mereka yang lulus SMA itu buta huruf, bahkan lebih buruk dari sampah. Matanya semua di atas kepalanya. Seseorang mengertakkan gigi dan mengepalkan tangannya. Pembuluh darah di dahinya menonjol. Dia memikirkan kata-kata siaping. Kata-kata ini membuatnya tersedak amarah, dan paru-parunya hampir pecah. Karena dia belajar di Universitas Kelas 3, bisa mengikuti kompetisi jenius membuktikan bahwa bakatnya benar-benar tirani. Tapi anak ini mengira dia sampah dan meremehkannya. Bagaimana dia bisa menoleransi hal ini? Sial, sombong sekali. Apa tidak ada yang merawatnya? Saya tidak membual, tapi di kampung halaman saya, orang seperti ini pasti sudah lama dipukuli. Tak satupun dari mereka akan selamat. Sekelompok orang mengertakkan gigi, sangat marah. Kenapa tidak ada yang merawatnya? Tentu saja ada, dan itu sekelompok, tapi semuanya gagal. Sebelumnya, puluhan kontestan telah bergandengan tangan, namun semuanya dibakar hingga tewas olehnya. Jika bukan karena perlindungan sistem, mereka pasti sudah lama berubah menjadi abu. Sebelumnya, seorang ahli di alam Master Bella diri tingkat 9 mencoba menyelinap menyerang dia saat dia sedang beristirahat. Namun, dia dipukul di punggung dan kepalanya hampir berubah bentuk. Tampaknya anak ini telah memahami alam tersebut. Kesadaran jangkrik sebelum angin musim gugur bergerak. Bahkan pergerakan rumput sekecil apapun yang tertiup angin tidak dapat disembunyikan dari persepsi spiritualnya. Serangan diam-diam tidak akan berhasil, dan mengepungnya juga tidak akan berhasil. Sepertinya dia benar-benar raja di zona kompetisi ini. Belum tentu, bocah ini bukan yang terkuat di divisi kita. Kabarnya Lu Chow, yang memiliki garis keturunan Kera Iblis King Kong, juga ada di sini. Jika dia secara pribadi bergerak, dia pasti akan mati. Banyak orang yang sangat marah, namun tidak ada yang bisa mereka lakukan, karena kekuatan anak ini memang lumayan, dan prajurit biasa bukanlah tandingannya sama sekali. Dia berpendapat bahwa satu-satunya cara untuk menghentikannya adalah dengan mengambil tindakan oleh seorang jenius. Namun meski begitu, masih ada beberapa peserta pemarah yang tidak mempercayainya. Mereka semua mengambil tindakan yang menimbulkan masalah bagi Xia Ping, ingin memberi pelajaran pada orang sombong ini. Seluruh zona kompetisi menjadi berantakan karena Xia Ping. Itu sangat memalukan, dan api perang ada di mana-mana. Namun, ada juga orang yang mengabaikan Xia Ping dan tidak menonjolkan diri. Huff, anak dari Universitas Yan Huang ini sangat senang. Dia terlalu bodoh. Dia sebenarnya berani bersikap tidak bermoral dan memperlihatkan kekuatannya secara sembarangan di sini. Apa babak penyisihannya? Yang penting adalah babak kedua, yaitu pertarungan memperebutkan gelar juara. Memang, dia telah mengungkap semua rahasianya sekarang. Jika saatnya tiba, orang-orang akan mempelajarinya dan mengetahui kelemahan seni bela dirinya. Bagaimana dia bisa menandingi orang lain? Dia akan segera dikalahkan. Abaikan dia, dia hanya seseorang yang suka menjadi pusat perhatian. Tidak apa-apa asalkan kita bisa lolos dari babak penyisihan. Tunggu sampai kompetisi putaran kedua, anak ini akan tahu betapa kuatnya dia. Dia tidak akan bisa melangkah jauh sama sekali. Orang yang tidak tahu bagaimana menyembunyikan kekuatannya tidak akan pernah menjadi hebat. Beberapa orang bersembunyi di kegelapan. Mereka semua memiliki kekuatan yang luar biasa, dan mereka telah lama mengincar pertarungan memperebutkan kejuaraan. Penyisihan hanyalah langkah pertama, dan mereka tidak mempedulikannya sama sekali. Adapun provokasi siaping, itu bahkan tidak membuat mereka marah sama sekali. Mereka mengabaikannya sama sekali seolah-olah itu adalah udara. Titik-titik. Saat ini, di pojok area kompetisi, dua atau tiga orang berkumpul. Semuanya adalah LV-9 Martial Masters. Mereka kuat dan telah mencapai puncak ranah Master Beladiri, yang cukup untuk menyapu bersih banyak lawan. Salah satunya tingginya 1,9 meter, dengan rambut tebal dan otot di sekujur tubuhnya seperti terbuat dari baja. Dia mengeluarkan aura liar dan kejam, seperti kera iblis kuno. Orang ini adalah lucau. Kakak Lu, siaping dari Universitas Yan Huang sangat arogan akhir-akhir ini, menyebabkan masalah di mana-mana. Dia mengaku tak terkalahkan di dunia dan tidak menganggap serius siapapun. Haruskah kita pergi ke sana dan memberinya pelajaran agar dia tahu apa yang baik untuk dia? Seseorang mengepalkan tinjunya, mengeluarkan suara pecah, dan cahaya ganas bersinar di matanya. Kita perlu memberinya pelajaran. Dia hanya seorang Master Beladiri LV-6 namun dia begitu sombong. Dia mengaku tak terkalahkan. Apa pendapatnya tentang saudara Lu? Saudara Lu tidak perlu melakukan apapun. Aku bisa mengalahkannya sendirian. Memang benar, Jika saudara Lu mengambil tindakan, itu seperti menggunakan pisau daging untuk menyembeli ayam. Kita sudah cukup. Beberapa orang tertawa dingin. Mereka semua sangat tidak puas dengan kesombongan siaping. Dia berani mengucapkan kata-kata seperti itu. Apa pendapatnya tentang itu? Mereka semua sangat tidak senang. Biarkan dia menjadi sombong untuk saat ini. Lucau berkata dengan tenang, semakin banyak dia melompat, semakin baik. Semakin banyak masalah yang dia timbulkan, semakin baik. Saat dia berada di puncaknya, aku secara pribadi akan mengambil tindakan dan menendangnya dari tumpuannya. Dia mungkin tidak akan pernah melupakannya. Nada suaranya seram, dan matanya bersinar dengan cahaya dingin seperti mata binatang buas. Brilliant, sangat brilliant. Seperti yang diharapkan dari saudara Lu, dia berpandangan jauh ke depan. Membunuhnya sekarang akan terlalu mudah baginya. Pada hari terakhir, ketika dia sudah penuh dengan dirinya sendiri, secara pribadi aku akan menjatuhkannya di depan semua orang. Mari kita lihat apakah dia masih memiliki wajah yang tersisa. Haha, kakak Lu benar. Apa yang lebih memuaskan daripada menginjak-injak seseorang yang berada di puncaknya? Aku khawatir bocah nakal itu akan kehilangan banyak muka kali ini. Mungkin hati seni bela dirinya akan runtuh, dan dia tidak akan pernah bisa menerobos ke alam Grandmaster. Apa hubungannya dengan kita? Ini hanya karena dia terlalu sombong. Beberapa orang tertawa dingin, mereka hampir bisa melihat adegan siaping dikalahkan oleh saudara Lu mereka, menangis dan hancur total. 583 7 hari kemudian, di jalan. Bangunan rusak dan tembok pecah terlihat di mana-mana. Suar api terlihat di mana-mana. Mobil-mobil rusak tergeletak dengan tenang di tanah. Kerikil dan debu beterbangan ke mana-mana. Kantong plastik dan kertas dalam jumlah besar beterbangan tertiup angin. Bangunan-bangunan di dekatnya runtuh dan batu-batu besar pecah. Pada saat yang sama, terdapat kawah besar. Darah dalam jumlah besar mengalir di tanah dan udara dipenuhi dengan bau darah yang tidak sedap. Pemandangan ini seperti akhir dunia. Di jalan sepi ini, hanya ada satu orang yang berdiri. Itu adalah siaping. Baru saja terjadi pertempuran berdarah di sini. Lebih dari 10 orang jenius menyerang siaping dan ingin mendapatkan poin. Namun, mereka semua dibunuh oleh siaping dengan tangan kosong. Hal ini menyebabkan tempat tersebut rusak parah. Master bela diri lapisan enam puncak. Cahaya dingin muncul di mata siaping. Dia merasa esensi intisarinya telah mencapai puncaknya. Tubuhnya telah membuka 72 meridian. Dia hanya membutuhkan satu meridian lagi untuk sepenuhnya maju ke surga ketujuh guru bela diri. Dia juga mendapat banyak manfaat dari pertempuran sengit selama beberapa hari terakhir. Beberapa orang menyergapnya, beberapa mengeroyoknya, dan bahkan ada yang meracuninya. Namun, semuanya tidak berguna. Siaping menangani semuanya. Sebaliknya, orang-orang itu dibunuh dan disingkirkan, sementara dia selamat. Pertarungan yang begitu intens juga memungkinkannya meningkat dengan cepat. Dia telah mencapai puncak Master bela diri lapisan ke-6. Sedikit lagi, sedikit lagi dan aku bisa maju ke Master bela diri lapisan ke-7. Siaping merasa bahwa dia masih belum mencapai pertempuran yang intens. Hanya dengan begitu dia bisa menerobos kemacetan dan membuka meridian ke-73, maju ke ranah Master bela diri tingkat lanjut. Hmm. Tiba-tiba, siaping mengangkat kepalanya dan merasakan aura pembunuh datang dari jauh. Ini adalah perasaan yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Seolah-olah setiap sel di tubuhnya bergetar. Orang yang datang ternyata lebih menakutkan dari yang dia bayangkan. Dong. Pada saat ini, sesosok tubuh besar jatuh dari langit seperti meteor. Itu langsung menghantam tanah, dan segera sebuah kawah besar dengan diameter puluhan meter muncul di tanah. Ketika asap dan debu menghilang, sosok itu muncul di depan siaping. Tingginya 1,9 meter dan memberikan perasaan yang sangat menindas. Dia ditutupi dengan rambut tebal dan tulisan misterius terukir di dahinya. Dia tampak seperti krakuno yang kejam. Dia memegang batang logam besar di tangannya. Tampaknya beratnya ribuan kilogram. Berdiri di tempat, dia tampak seperti gunung kecil. Aura semacam ini bahkan lebih menakutkan dari lihu. Lu Chow. Di jalan, siaping menyipitkan matanya saat dia menatap orang di depannya. Dia mengenali orang ini sebagai lu Chow yang terkenal, yang memiliki garis keturunan kera iblis Fajra. Legenda mengatakan bahwa ia memiliki tubuh yang tidak bisa dihancurkan dan pertahanan yang tak terkalahkan. Siaping. Lu Chow menyeringai dan menatap siaping, suaranya dingin. Di jalan ini, pada hari terakhir, dua pakar puncak zona kompetisi ini bertemu. Keduanya berdiri di tempat, aura mereka bertabrakan. Dengan suara peng, seolah-olah ada angin kencang yang bertabrakan, dan suara yang mengguncang bumi meletus. Lu Chow, siaping, mereka berdua akhirnya bertemu. Di hari terakhir, Lu Chow benar-benar mengambil tindakan secara pribadi. Sepertinya kesombongan anak ini telah mencapai batasnya. Menurutku Lu Chow melakukannya dengan sengaja, memilih untuk bergerak pada hari terakhir. Dia ingin menghajar bocah nakal ini hingga jatuh ke tanah pada hari ini di mana semua orang menonton, membangun prestisinya. Siaping tidak akan beruntung dalam pertempuran ini. Itu pasti, Lu Chow adalah master bela diri lapis ke sembilan dengan tubuh yang tidak bisa dihancurkan. Tidak peduli seberapa kuat anak ini, dia tidak akan mampu menembus pertahanannya. Memang benar. Jika dia bahkan tidak bisa menembus pertahanannya, maka hanya masalah waktu sebelum dia kalah. Banyak peserta juga muncul di jalanan. Aura mereka tersembunyi di sekitar. Mereka juga memperhatikan bahwa Siaping dan Lu Chow saling berhadapan. Ini sudah hari terakhir, dan mereka yang bisa bertahan semuanya adalah ahli dan jenius yang tiada taranya. Oleh karena itu, orang-orang ini tidak takut pada Siaping dan Lu Chow, dan mereka hanya menyaksikan pertempuran dari samping. Beberapa dari mereka bahkan mempunyai gagasan bahwa jika kedua belah pihak terluka parah, mereka akan menjadi oriole di belakang dan nelayan akan mendapat keuntungan. Jika mereka bisa membunuh dua orang ini, mereka akan bisa mendapatkan banyak poin. Terutama Siaping, yang telah membunuh banyak lawan dalam beberapa hari terakhir. Jika berdasarkan poin, dia pasti akan menduduki peringkat pertama di zona kompetisi ini. Lagi pula, tidak ada orang yang segila anak ini. Kamu ingin melawanku? Siaping menyipitkan matanya dan menatap Lu Chow. Lu Chow tersenyum tipis. Tentu saja, saya ingin melihat sendiri seberapa kuat Siaping. Dia hanya seorang master bela diri lapis ke enam, tapi dia sudah menekan banyak orang jenius. Beberapa master bela diri lapis ke sembilan mencoba menyerangmu, tapi kamu membunuh mereka dengan satu pukulan. Matanya dipenuhi kegilaan dan niat membunuh. Jika kita bertarung, kita berdua mungkin akan terluka, dan yang menang akan dimanfaatkan oleh orang lain. Mengapa kita tidak bergabung dan membunuh orang-orang ini? Siaping berkata sambil tersenyum saat dia memberikan sarannya. Apa? Wajah peserta di sekitarnya berubah menjadi hijau. Siaping ini sangat kejam. Dia ingin bergabung dengan Lucau untuk membunuh mereka semua dan melenyapkan mereka. Hal ini tidak memberi mereka kesempatan untuk hidup. Beberapa orang segera menyerah pada gagasan memanfaatkan Siaping. Hati mereka gemetar, dan mereka merasa tempat ini sangat berbahaya. Jika mereka menjadi sasaran Siaping dan Lucau, mereka pasti akan mati. Beberapa orang ingin melarikan diri secepat mungkin. Tidak perlu untuk itu. Lucau mencibir, karena membunuhmu bukanlah hasil yang buruk. Beberapa gerakan saja sudah cukup. Ledakan. Begitu dia selesai berbicara, Lucau menginjak tanah. Seketika, seluruh jalan retak, dan retakan mengerikan yang membentang beberapa kilometer muncul. Batu-batu besar beterbangan satu demi satu. Dia menerobos penghalang suara dan muncul di depan Siaping dalam sekejap. Dia menghancurkan batang logamnya dari langit, merobek udara dan meledak dengan kekuatan ratusan ton. Sangat cepat. Siaping memadatkan sepasang sayap di punggungnya. Dalam sekejap, dia melakukan langkah kunpeng dan bergerak sejauh puluhan meter seperti burung dewa, menghindari serangan fatal itu. Mati. Di saat yang sama, cahaya dingin muncul di matanya. Dia meninju, dan energi tinju menjadi padat. Jurus ketiga dari tinju binatang segudang, telapak tangan beruang yang membelah. Seekor beruang purba berukuran besar mengulurkan tangannya yang besar. Ruang di sekitarnya dipenuhi dengan aura biadab. Hutan berguncang, dan ribuan binatang merangkak di tanah, menggigil. Kekuatan gerakan ini cukup untuk menghancurkan gunung. Sangat kuat. Dia baru berada di tahap ke-6 dari alam master bela diri, tapi esensi sejatinya sangat kental dan kuat. Dia seperti bayi binatang dewa. Mata lucau menyipit, dan diam-diam dia terkejut. Udara meledak saat telapak tangan ini datang. Jurus tersebut telah mencapai puncak kesempurnaan, dan berisi kekuatan riperbis. Seorang ahli bela diri biasa mungkin akan terbunuh oleh telapak tangan ini. Dong. Pada saat ini, batang besar dan cakar beruang itu bertabrakan. Itu seperti kera iblis dan beruang raksasa yang bertabrakan. Dalam sekejap, terjadi ledakan besar, dan terdengar suara gemuruh. 584. Kamu ingin mendominasi tempat ini hanya dengan kekuatan seperti ini. Lelucon yang luar biasa. Lucau mencibir dan memukulnya dengan batang logam di tangannya. Serangannya secepat kilat, ganas dan tanpa ampun. Segera, udara di sekitarnya dikeluarkan, membentuk zona vakum. Kekuatan semacam ini mengandung niat membunuh yang mengerikan, yang membuat orang gemetar. Bang. Siaping berusaha keras untuk menghadapinya. Kekuatan tirani bertabrakan, seperti ledakan besar. Dampak mengerikan dari tabrakan tersebut mengembun menjadi suatu zat, seperti bila angin, menyapu ke segala arah. Dengan beberapa hembusan, bangunan di sekitarnya terbelah dua di tengahnya. Dengan keras, tongkat itu hancur, dan tiba-tiba sebuah lubang dalam dengan diameter 10 meter muncul di jalan. Dengan suara retak, kerikil beterbangan ke segala arah, terbang ke kejauhan. Dan kerikil ini memberikan kekuatan yang tak ada habisnya, bahkan lebih cepat dari peluru penembak jitu, bersiul di udara. Ah ah ah. Para kontestan di sekitarnya yang sedang menonton menjadi lengah. Siapa yang mengira bahwa dampaknya saja akan memiliki kekuatan yang begitu menakutkan. Satu demi satu mereka terkena kerikil, bahkan ada yang perutnya tertusuk hingga berlumuran darah. Ada juga yang salah satu lengannya patah, satu kakinya terbelah dua. Mereka menjerit nyaring dan jatuh ke tanah sambil menangis dengan sedihnya. Rasa sakit yang hebat menyebar ke seluruh tubuh mereka, dan mereka tidak dapat menahannya sama sekali. Segera, banyak orang segera tersingkir, berubah menjadi cahaya putih dan meninggalkan tempat kejadian. Sial, kita tidak bisa tinggal di sini lagi. Kedua monster ini. Terlalu kuat. Sekelompok kontestan ketakutan setengah mati. Gelombang kejut dari pertarungan antara dua orang ini saja dapat membunuh sekelompok orang, dan ini hanyalah permulaan. Jika ini terus berlanjut, seiring dengan meningkatnya intensitas pertempuran, bukankah banyak dari mereka yang mati? Pada saat itu, mereka akan tersingkir tanpa alasan, dan sangatlah tidak adil untuk mati. Wuss. Banyak orang tidak berani tinggal sama sekali, dan pergi satu per satu. Mereka baru merasa aman setelah berlari sejauh tiga atau empat kilometer penuh. Di ruang siaran langsung, rombongan penonton juga tercengang. Mereka belum pernah melihat pertempuran sengit seperti ini. Gelombang setelahnya membentuk bila angin, memotong rumah-rumah. Kerikil yang diledakkan saja sebanding dengan peluru penembak Jitu, dan sudah pasti mati. Sebelumnya, mereka juga telah melihat banyak pertarungan tingkat master bela diri, tetapi dibandingkan dengan dua orang ini, hal itu tidak layak untuk disebutkan sama sekali. Ini sangat berbeda. Mereka sepertinya sedang menyaksikan dua calon raja berduel. Bang-bang-bang. Di jalan, dua sosok sedang bentrok sengit. Tongkat dan tinju bertabrakan, menghasilkan suara dentang logam. Para penonton hampir tidak bisa mengimbangi kecepatan keduanya. Mereka hanya bisa melihat dua bola udara bertabrakan. Setiap tabrakan akan menciptakan kawah besar di tanah dan menghancurkan sebuah bangunan. Hanya dalam beberapa detik, keduanya seolah bertabrakan ratusan kali hingga menghancurkan seluruh jalan. Peluang. Siaping memutar kigongnya, menyebabkan energi sejati mengalir melalui meridiannya dan setiap sel di tubuhnya bernafas. Matanya tertuju pada lucau. Setelah lebih dari seratus tabrakan, lucau mengeluarkan banyak energi, dan dia bernafas tidak wajar. Meskipun itu hanya sebuah jejak, bagi seorang ahli setingkat siaping, itu adalah kelemahan besar. Mati. Kilatan dingin muncul di mata siaping saat dia menggunakan langkah kunpeng. Sepasang sayap muncul di punggungnya, dan dia mempercepat. Dia seperti burung dewa, meninggalkan banyak bayangan di udara. Dia menemukan celah dalam pertahanan lucau, dan dia mengepalkan tinjunya saat dia menyerang seperti harimau ganas. Dong. Lucau tertangkap basah dan dibiarkan terbuka lebar. Pukulan itu mendarat dengan kuat di dada lucau, dan kekuatan yang menakutkan meledak. Apa? Murid siaping menyusut karena dia merasa pukulannya mengenai tubuh lucau seolah-olah mengenai tubuh baja. Suara dentang dan percikan api yang menyilaukan meledak. Namun, tubuh lucau tidak bergerak sama sekali. Tubuhnya ditutupi oleh lapisan energi emas, yang sepenuhnya memblokir pukulannya. Pukulan seperti itu tidak akan menyakitinya sama sekali. Haha, tidak ada gunanya. Seranganmu tidak berguna untukku. Tubuhku tidak bisa dihancurkan. Bahkan seorang ahli yang baru saja dipromosikan ke level master mungkin tidak dapat menghancurkan tubuhku. Apa yang dapat kamu lakukan? Pergi ke neraka. Wajah lucau tampak garang. Otot-ototnya langsung membengkak. Dia mengepalkan tongkat emas di tangannya dan menghantamkannya ke siaping. Kecepatannya sangat cepat sehingga tidak bisa dilihat dengan mata telanjang. Bang. Siaping mencoba memblokir, tetapi dia masih terkena tongkat itu. Kekuatan mengerikan itu menghantamnya dan membuatnya terbang. Kakinya menginjak tanah dan meluncur ratusan meter sebelum berhenti. Dia merasa serangan itu sangat mengerikan. Kekuatan yang tak tertandingi mencoba menembus pertahanannya. Itu berguncang ribuan kali, mencoba menghancurkan organ internalnya dan membuat darah dan kinya jatuh. Sebuah jurang yang dalam tertinggal di lantai semen, seolah-olah telah dihancurkan oleh kera yang kejam. Itu meninggalkan bekas yang mengejutkan. Sungguh tubuh yang kuat dan tidak bisa dihancurkan. Siaping dapat merasakan bahwa bahkan seorang ahli seni bela diri tingkat 9 pun tidak akan berani menerima pukulannya secara langsung. Jika mereka berani menghadapinya secara langsung, mereka akan langsung terluka parah. Namun, Lu Chow berani. Dia sengaja membiarkan dirinya terbuka lebar dan menerima pukulan Siaping secara langsung. Namun, dia tidak bergerak sama sekali. Energi emas misterius terpancar dari tubuhnya. Seolah-olah emas dilemparkan ke setiap bagian tubuhnya, menyebabkan tubuhnya menjadi keras. Seolah-olah dia telah mengembangkan kigong-kigong yang tiada tarannya ke tingkat tertinggi. Namun, seniman bela diri biasa perlu mengolah kigong selama bertahun-tahun, meminum banyak obat-obatan yang berharga, dan melakukan banyak upaya untuk mencapai tingkat setinggi itu. Setelah tercapai, seniman bela diri itu mungkin berusia 70-an atau 80-an. Namun, Lu Chow berbeda. Begitu garis keturunannya diaktifkan, dia akan segera memiliki kekuatan seperti itu. Seolah-olah dia telah mengembangkan kigong ke alam sukses besar. Hampir tidak ada kelemahan. Kemampuan seperti itu hampir seperti kemampuan ilahi. Siaping juga melihat teror dari jenius legendaris ini. Itu jelas bukan sesuatu yang bisa dibandingkan dengan seniman bela diri lainnya. Ini cukup untuk menekan kejeniusan suatu zaman. Siaping, hanya ini yang kamu punya. Jika itu masalahnya, maka kamu bisa pergi dan mati sekarang. Bumi mengguncang 36 serangan. Lu Chow tertawa seperti orang gila sambil memegang ratong kat logam itu. Earth Saking 36 Strikas adalah seni rahasia tingkat raja milik Lu Chow. Itu telah mencapai tingkat tinggi tingkat raja. Itu sangat kuat, dan setiap serangan mengandung kecerdikan yang tak ada habisnya dan perubahan yang tak ada habisnya. Faktanya, kekuatan setiap serangan lebih mengerikan dari yang sebelumnya. Itu tidak ada bandingannya. Ketika kekuatan 36 serangan itu ditumpuk, itu sudah cukup untuk mengguncang langit dan bumi. Di masa lalu, ada juga seorang raja tak terkalahkan yang menggunakan 36 serangan mengguncang bumi. Pada akhirnya, dia membunuh 36 raja iblis di tempat dan menghancurkan ribuan kilometer. Dengan satu serangan, dia bisa mengubah sungai dan menghancurkan gunung. Gemuru Gelombang. 585. Tinju 10.000 Binatang. Siaping berdiri di tempatnya, tenang dan tenang. Dia segera menampilkan tinju 10.000 Binatang dan meninju. Dalam sekejap mata, banyak sosok muncul di tanah. Tokoh-tokoh tersebut adalah kera, singa, beruang hitam, hiu, gajah, burung bango terbang, banteng, dan lain sebagainya. Banyak binatang buas muncul di jalanan. Setiap pukulan mengandung kekuatan 10.000 Binatang, memicu gelombang besar. Bang-bang-bang. Kedua kekuatan itu bertabrakan dengan liar, dan setiap kali bertabrakan, terdengar suara keras dan sebuah lubang muncul di tanah. Sungguh kekuatan yang luar biasa. Murid Siaping menyusut. Ia merasa 36 staff yang mengguncang bumi ini sangat luar biasa. Setiap staff memiliki gerakan yang sangat indah. Itu wajar, dan bahkan kekuatan staffnya pun tidak terbatas. Ketika tongkat itu turun, rasanya seperti gunung yang runtuh. Setiap kali tongkat itu menyerang, bahkan dengan perlindungan teknik perlindungan tubuh Dark North, dia merasakan darahnya mendidih, seolah-olah semua tulang di tubuhnya hancur oleh kekuatan ini. Jika seorang prajurit biasa menemukan teknik tongkat seperti itu, dia akan dibunuh oleh tongkat itu. Hanya bisa dikatakan bahwa lucau ini terlalu kuat. Dia memiliki garis keturunan kera iblis King Kong, yang memberinya kekuatan tak terkalahkan. Dia bahkan lebih menakutkan dari Li Hu. Selain itu, tubuh King Kong ini tidak terkalahkan dalam pertahanan. Dengan menggabungkan keduanya, kekuatan tempurnya meningkat secara geometris dan dia tak terkalahkan. Siaping, mari kita lihat berapa lama kamu bisa menolak. Pergilah ke neraka. Lucau sangat arogan. Dia tidak membela sama sekali. Setiap gerakan adalah pertarungan sampai mati. Itu semua adalah tindakan yang fatal. Saat tongkat itu turun, lapisan bayangan tongkat muncul. Itu seperti gunung yang runtuh. Itu sangat berat, dan aliran udara yang menakutkan cukup untuk meratakan bumi. Lucau terlalu kuat. Aku tidak bisa menandinginya sama sekali. Siaping ini sama sekali bukan tandingan. Hanya masalah waktu sebelum dia kalah. Tidak ada cara lain. Bukan karena siaping tidak cukup kuat, tapi karena lucau terlalu abnormal. Belum lagi yang lainnya, hanya tubuh King Kong-nya saja. Siapa yang bisa menghancurkan tubuhnya? Selama tidak ada cara untuk menghancurkannya, maka dia berada dalam posisi yang tak terkalahkan. Sayang sekali siaping juga seorang ahli, tapi dia hanya bisa dianggap sial karena bertemu lucau. Tidak masalah meskipun kami kalah. Kami masih memiliki separuh poin tersisa. Poin ini saja sudah cukup bagi kami untuk lolos. Dia belum tentu kalah. Siaping ini adalah monster yang tiada taranya. Siapa yang tahu kalau dia punya trik lain di lengan bajunya? Huh, dia hanya seorang master bela diri LF6. Apa menurutmu dia bisa melawan langit? Rencana cadangan. Bagaimana bisa ada begitu banyak rencana cadangan di dunia? Memblokir lucau saja pasti telah menghabiskan seluruh kekuatannya. Di ruang siaran langsung, banyak penonton yang menyaksikan adegan ini. Mereka mengira lucau lebih unggul, dan hanya masalah waktu sebelum siaping dikalahkan dan dibunuh. Namun, banyak orang juga mengakui bahwa siaping sungguh luar biasa bisa bertarung dengan lucau sejauh ini. Dia masih muda sekarang, tapi dalam beberapa tahun, mungkin dunianya akan menjadi dunia anak-anak ini. Ayo, lanjutkan. Saat ini, siaping sangat bersemangat. Dia bisa merasakan darah di tubuhnya mendidih. Matanya bersinar dengan niat bertarung yang tak terbatas saat dia melawan lucau sampai mati. Ini karena dia bisa merasakan bahwa setiap kali lucau bertabrakan dengan tubuhnya, itu akan menimbulkan kejutan yang sangat besar. Melalui seni perlindungan tubuh gelap utara, ia akan terus melemahkan tubuhnya. Pada saat yang sama, kekuatan obat di dalam tubuhnya, serta potensi yang telah dikonsumsi sepenuhnya, juga diredam oleh jenis temper ini. Esensi sebenarnya dari meridian di tubuhnya mengalir seperti sungai. Dapat dikatakan bahwa serangan lucau hanya membantu kultifasinya, membantunya melunakan tubuhnya dan membuatnya lebih kuat. Ini menghemat banyak waktu. Dia merasakan esensi sejati dalam tubuhnya melonjak seperti lautan. 72 meridian melonjak seperti 72 sungai. Esensi sejati yang meningkat pesat akan menghancurkan meridiannya. Setelah esensi sejati dalam tubuhnya mencapai puncaknya, dia akan mampu menembus meridian ke 73 dan melangkah ke alam Master Bella diri tingkat 7. Gila, anak ini sudah benar-benar gila. Seseorang tercengang karena dia melihat Xiaoping sepertinya sudah gila juga. Dia sama sekali tidak peduli dengan pertahanan tubuhnya saat dia bertukar pukulan dan tendangan dengan lucau. Kekuatan setiap pukulan sangat dahsyat, seperti binatang buas, tubuhnya memancarkan keliaran yang kejam. Apa yang anak ini coba lakukan? Bahkan jika dia ingin mati, dia tidak boleh melakukan seperti ini. Orang-orang di ruang siaran langsung juga tercengang. Mereka tidak dapat memahami mengapa Xiaoping benar-benar meninggalkan pertahanan tubuhnya dan melawan lucau secara langsung. Kita harus tahu betapa menakutkannya kekuatan lucau. Bahkan melalui layar, mereka bisa melihat betapa menakutkannya kekuatan lucau. Dengan ayunan tongkat, udara bergetar dan bayangan tongkat mengembun menjadi zat padat, meratakan seluruh jalan. Jika tongkat itu mendarat di tubuh manusia, kemungkinan besar itu akan berubah menjadi tumpukan pasta daging dalam sekejap. Namun, anak ini sebenarnya sama sekali tidak peduli dengan kekuatan mengerikan itu. Sifat ganasnya terungkap saat dia melawan lucau sampai mati. Tinjunya memadatkan energi Ki, seperti senjata manusia. Ini seperti dua binatang buas yang bertarung sampai mati. Hati seseorang bergetar. Ini terlalu kejam, terlalu biadab. Keduanya seperti ini. Salah satunya adalah kera iblis kuno, memegang tongkat di tangannya. Dia adalah raja kera yang tak terkalahkan di hutan. Yang lainnya juga seorang safage kuno. Dia bertangan kosong, tetapi dia memiliki kekuatan tak terbatas yang cukup untuk mencabik-cabik harimau dan macan tutul. Dia bertarung dengan raja kera di hutan. Setiap kali mereka bertabrakan, banyak darah akan berceceran. Itu sangat kejam dan penuh darah. Seolah-olah mereka berdua tidak peduli dengan nyawa mereka dan bertarung sampai mati. Jika mereka berada di posisi mereka, mereka mungkin akan terkoyak dalam hitungan detik. Bahkan ampas pun tidak akan tersisa. Sial, bagaimana tubuh anak ini bisa sekuat itu? Pertahanannya sepertinya tidak kalah dengan pertahananku. Tidak ada yang lebih terkejut dari lucau. Dia mengira dengan teknik tongkatnya, dia bisa menghajar anak ini sampai mati dalam beberapa gerakan dan melenyapkannya. Namun, ia tidak menyangka kalau kekuatan anak ini jauh melebihi imajinasinya. Tongkatnya mengenai lengan, paha, leher, punggung, dan bahkan kepala anak itu. Dia berpikir bahwa dia akan mampu menghajar anak itu hingga menjadi tumpukan pasta daging. Namun, semua itu sia-sia. Ia merasa ketika tongkatnya mengenai tubuh anak itu, rasanya seperti memukul bola kapas. Dalam sekejap, kekuatannya terserap seluruhnya. Dia tidak bisa menyentuh organ dalam pihak lain sedikitpun. Itu berbeda dengan pertahanannya yang sangat tangguh. Pertahanan pihak lain sangat lembut. Ibarat lautan yang bisa menampung semua sungai. Ia bisa menyerap semua jenis energi dan bahkan mengubahnya menjadi energinya sendiri. Tidak mungkin. Mungkinkah dia juga mengembangkan teknik pertahanan tiada taraf yang bisa menyaingi garis keturunan kera iblis intan milikku? Mungkinkah itu melampauinya? Tidak. Itu tidak mungkin. Tidak mungkin dia bertahan terlalu lama. 586. Siaping, aku tidak ingin bermain denganmu lagi. Kali ini, aku akan membunuhmu dengan satu serangan. Lu caum raung. Matanya bersinar dengan lampu merah, memancarkan aura kekerasan. Kerasetan King Kong. Gemuruh terdengar saat lu caum meledak dengan kekuatan. Darahnya mendidih, dan ototnya menonjol. Ukuran tubuhnya menjadi dua kali lipat, dan tingginya mencapai 3 meter. Saat ini, dia seperti raksasa kecil, memiliki kekuatan luar biasa. Apa yang sedang terjadi? Mengapa tubuh lu caum tiba-tiba bertambah besar? Dikatakan bahwa ini adalah keterampilan rahasia garis keturunan. Jika diaktifkan sepenuhnya, itu dapat meningkatkan kekuatan seseorang beberapa kali lipat. Namun, saya mendengar bahwa ini juga memiliki efek samping yang besar. Itu tidak digunakan kecuali itu adalah hidup dan mati. Situasi. Ya, ini adalah keterampilan rahasia garis keturunan. Setelah diaktifkan, seluruh tubuhnya akan memiliki bagian dari karakteristik kera iblis King Kong. Tubuhnya seperti King Kong, dan kekuatannya tidak terbatas. Dia jauh lebih menakutkan daripada sebelum. Untuk menyelesaikan pertempuran dengan cepat dan membunuh siaping, dia sebenarnya memilih untuk mengaktifkan garis keturunannya. Ini terlalu berlebihan. Semua penonton memandang ke arah lu cao. Mereka merasa aura lu cao beberapa kali lebih menakutkan dari sebelumnya. Dia seperti binatang buas. Bahkan udaranya tampak berubah pada saat itu juga. Demoniki mengjulang tinggi ke langit, membentuk masa hitam. Batuan di tanah tidak dapat menahan tekanan dan hancur menjadi bubuk. Ledakan. Lu cao meraih tongkat itu dengan tangan kanannya dan memasukkan semua ki spiritualnya ke dalamnya. Permukaan tongkat itu dikelilingi oleh cahaya kemasan. Dia segera menghantamkannya ke kepala siaping. Makna mendalam dari 36 staf mengguncang bumi, mengguncang langit dan bumi. Saat tongkat ini dihancurkan, itu jauh lebih menakutkan dari sebelumnya. Tampaknya lebih dari selusin bayangan tongkat langsung menyatu, mengembun menjadi tanda tongkat yang besar. Ketika tongkat itu turun, rasanya seperti gunung seberat 100 juta ton runtuh dengan kekuatan tak terbatas. Jelas belum menyentuh tanah, tapi seluruh jalan runtuh total. Dalam sekejap, retakan mengerikan muncul, membentang beberapa kilometer. Sangat kuat. Dan siaping juga merasakan kengerian dari staf ini. Tekanan seperti itu sepertinya meningkatkan gravitasi tubuhnya lebih dari 10 kali lipat. Udara mengembun, seolah-olah dia jatuh ke rawa. Bahkan jika dia ingin bergerak selangkah pun, itu akan membutuhkan banyak energi. Siaping, bocah, jika kamu ingin mengalahkanku, Lu Chow, kembalilah dan berlatilah selama beberapa tahun dulu. Saat ini kamu tidak memenuhi syarat sama sekali. Lu Chow berteriak dengan marah. Seperti kerayang mengaum, dia menyerang tanpa menahan diri. Tongkat itu hancur, menghantam tubuh Siaping dengan kejam, membuatnya mustahil untuk menghindar. Dong. Siaping segera terbang keluar, tidak mampu menahan kekuatan seperti itu. Bahkan perisai udara dari teknik perlindungan tubuh Dark North tampak sedikit retak pada saat ini, sepertinya melebihi batas yang dapat ditanggungnya. Tubuhnya terlempar seperti selembar kertas, menghantam lebih dari selusin bangunan dan terbang sejauh 2 hingga 3 kilometer. Akhirnya, dia menabrak dinding sebuah bangunan dan jatuh ke dalam. Uing-uing dalam jumlah besar berjatuhan, seolah-olah seluruh bangunan tidak dapat menahan gaya ini dan hampir runtuh. Lebih dari selusin retakan mengerikan muncul di dinding, seolah-olah bangunan itu telah terbelah menjadi lebih dari selusin bagian. Sudah berakhir, Siaping sudah selesai. Tidak mungkin dia masih hidup setelah menderita pukulan ini. Tidak diragukan lagi, dia tersingkir kali ini. Dia dikalahkan oleh lucau. Tuhan punya mata. Akhirnya ada yang membuatnya gagal. Kali ini, aku ingin melihat apa yang dia katakan. Dia berani menyombongkan diri bahwa dia tak terkalahkan di dunia. Mari kita lihat apakah dia masih memiliki wajah ini sekarang. Sungguh acandaan. Di ruang siaran langsung, banyak penonton yang gempar, dan beberapa orang bahkan merasa senang dan nyaman, karena wanita Jalang Siaping ini akhirnya dikalahkan dan dieliminasi. Bagi mereka, ini hanyalah kabar baik. Mereka menunggu akhir kualifikasi, bagaimana menertawakan orang ini dan melihat apakah kulitnya begitu tebal. Sebelumnya, mereka kesal dengan bajingan ini, dan kali ini mereka harus membalasnya. Siaping, kamu ingin melawanku dengan gelandangan seperti kamu. Mati untukku. Lucau meraung, dia melompat dari kejauhan, melintasi satu kilometer dalam sekejap, mengangkat tongkat besar, dan bergegas menuju gedung. Dia tidak akan membiarkan Siaping pergi setelah berada di atas angin, mengalahkan Siaping saat dia terjatuh. Dia ingin melenyapkan Siaping sepenuhnya, tidak memberinya kesempatan untuk kembali. Matilah pantatku. Seekor monyet ingin aku mati, kenapa kamu tidak makan kotoran saja? Asteris ledakan. Sebuah suara meledak, dan kemudian sebuah tangan besar yang menakutkan terulur dari gedung, mengembun menjadi sebuah benda padat, sangat besar, seperti tangan emas raksasa Buddha, setiap garis di atasnya terlihat jelas. Dengan keras, telapak tangan itu mengenai tubuh lucau dengan keras. Itu seperti sang Buddha menamparkan Sun Wukong, mengirimnya terbang hanya dengan satu gerakan. Ah! Lucau tidak bisa menahan diri untuk tidak menjerit nyaring. Kekuatan tirani ini tiba-tiba meretakkan kulit tubuhnya, dan sejumlah besar darah keluar. Seluruh tubuhnya seperti cacing, menghantam tanah dengan keras, segera meledakkan lubang yang dalam. Asteris sehat. Di dalam asap, sesosok tubuh keluar dari kerikil, menginjak kerikil tersebut, mengeluarkan suara, Papa! Orang ini jelas adalah siaping, bekas darah di sudut mulutnya. Namun, semangatnya tidak pernah sebaik ini, dan auranya beberapa kali lebih menakutkan dari sebelumnya. Setiap langkah yang diambilnya seolah mengguncang bumi, bahkan kerikil pun ikut bergetar. Udara di belakangnya terdistorsi, dan sepertinya burung dewa api telah muncul, menangis. Dia memandang lucau, memandangnya dengan acuh tak acuh. Bagaimana ini mungkin? Lucau berdiri dari tumpukan kerikil, menatap siaping, mengapa kekuatan di tubuhmu lebih menakutkan dari sebelumnya? Bagaimana Anda bisa berkembang pesat dengan begitu cepat? Apakah kamu berpura-pura menjadi lemah sebelumnya? Dia tidak bisa mempercayai matanya. Baru saja, anak ini dipukuli sampai dia tidak bisa melawan, tapi sekarang dia berantakan, menamparnya dengan satu telapak tangan, dan bahkan hampir melukainya. Ini sungguh luar biasa. Entah itu kekuatan, kecepatan, atau esensi asli, dibandingkan sebelumnya, semuanya berada pada level yang berbeda. Ini merupakan kemajuan besar. Tidak, tidak, kamu tidak berpura-pura menjadi lemah, dan kultifasimu telah menembus. Apakah kamu sudah maju ke tahap ketujuh dari alam master bela diri? Lucau mengepalkan tinjunya, pupil matanya mengerut, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Tahap ketujuh dari alam master bela diri. Mendengar ini, semua orang yang menonton siaran langsung terkejut, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak melompat dari tempat duduk mereka. Sebelumnya, siaping hanya berada di tahap keenam dari alam master bela diri, tetapi sekarang ia telah maju ke tahap ketujuh dari alam master bela diri. Dengan kata lain, anak ini jelas telah berhasil menerobos selama pertarungan. Pantas saja anak ini tiba-tiba menjadi lebih kuat. Perlu diketahui bahwa tahap ketujuh dari alam master bela diri dan tahap keenam dari alam master bela diri hanya berjarak satu tahap, tetapi perbedaannya seperti langit dan bumi. Maju ke tahap ketujuh dari alam master bela diri berarti melangkah ke tahap lanjutan dari alam master bela diri, dan memahami jejak arti sebenarnya dari seorang grandmaster. Kekuatan semacam ini jauh lebih kuat daripada master bela diri tingkat menengah. 587 Ya Tuhan, dia benar-benar berhasil menembus master bela diri LV7. Itu gila. Seseorang di ruang siaran langsung-langsung berseru. Dia benar-benar tercengang. Apakah kamu bercanda? Ini menerobos pada menit terakhir. Bagaimana dia bisa melakukan hal seperti itu? Apakah dia mencoba menentang surga? Seseorang tercengang. Ini adalah dunia tempat semua orang berlatih seni bela diri. Tidak ada yang tahu lebih baik dari mereka betapa sulitnya menerobos di menit-menit terakhir. Bahkan jika orang biasa bermeditasi dan berkultivasi dengan tenang dan susah payah, akan diperlukan upaya yang tidak diketahui jumlahnya untuk menerobos ke alam berikutnya. Dalam pertarungan yang intens, seseorang bisa berada dalam bahaya kapan saja. Mustahil untuk memahami kedalaman seni bela diri dan menerobosnya pada menit terakhir. Itu hanya sebuah legenda. Tapi sekarang, Siaping telah melakukannya. Ketika dia bertarung dengan lucau, dia tiba-tiba menerobos ke LV-7 Marsial Master, meningkatkan kekuatannya secara signifikan. Monster? Orang ini hanyalah monster. Apakah kamu bercanda? Menerobos di menit-menit terakhir. Apakah dia masih manusia? Ini konyol. Bagaimana bajingan ini bisa menerobos semudah makan dan minum? Aku punya seorang paman yang terjebak di Master bela diri LV-6 selama lebih dari 10 tahun. Tapi orang ini berhasil menerobos di menit-menit terakhir. Mengapa ada kesenjangan yang begitu besar di antara kita? Ini tidak masuk akal. Lalu bagaimana jika dia memiliki bakat luar biasa? Menerobos di saat-saat terakhir. Bagaimana orang biasa seperti kita bisa bertahan? Pantas saja dia bisa masuk Universitas Yan Huang. Bakatnya terlalu menakutkan. Orang biasa tidak bisa menandingi dia sama sekali. Semua orang terkejut. Fakta ini terlalu mengejutkan. Menerobos di menit-menit terakhir adalah sesuatu yang hanya terjadi di legenda. Itu benar-benar terjadi di depan mereka, dan bahkan disiarkan langsung. Mereka merasa mungkin sedang menyaksikan sebuah legenda. Saat ini, Siaping berdiri di tempat yang sama. Dia bisa merasakan truki yang agung mengalir di tubuhnya. 73 meridian seperti 73 sungai besar, bergemuruh. Setelah menerobos ke LV-7 Martial Master, Ki sejati di tubuhnya menjadi lebih kuat. Bahkan seorang ahli di puncak LV-9 Martial Master tidak akan mampu bersaing dengannya. Pada saat yang sama, dia juga menyempurnakan dua atau tiga sel infernal Golden Crow. Kekuatan, kecepatan, dan kualitas fisik lainnya dua kali lebih kuat dari sebelumnya. Yang lebih mengejutkan lagi adalah mata kirinya, mata gagak emas infernal. Karena terobosan ini, Zhang Xuan telah mengasimilasi beberapa sel infernal Golden Crow, dan mata kirinya akhirnya stabil. Hanya dengan sedikit aktifasi matanya, dia mampu melihat jarak lebih dari 10 km dengan kejernihan luar biasa. Selain itu, visi dinamisnya menjadi lebih dari 100 kali lebih kuat. Dia sekarang memiliki kemampuan untuk melihat sesuatu, memprediksi pergerakan lawannya, dan sebagainya. Dapat dikatakan bahwa dia tidak kalah sedikitpun dengan Nizhen yang memiliki garis keturunan serigala bermata tiga. Bagaimana kamu mati? Mendengar kata-kata ini, Lu Chow tertawa terbahak-bahak. Dia menatap Xia Ping dan berkata, kamu baru berada di alam Master Bella Diri lapisan ketujuh, dan kamu sudah berpikir untuk menjungkir balikan dunia. Apakah Anda tahu rilem martial dao saya saat ini? Master Bella Diri kelas sembilan. Saya telah mencapai puncak Master Bella Diri sejak lama. Saya telah membuka 108 meridian dan seluruh 100 meridian. Intisari saya tidak ada habisnya. Saya hanya selangkah lagi untuk maju ke Grandmaster. Kamu hanyalah orang lemah yang baru saja mencapai alam Master Bella Diri lapisan ketujuh. Beraninya kamu bertanya padaku bagaimana kamu ingin mati. Kamu terlalu sombong. Dia sangat marah sampai paru-parunya akan meledak. Meskipun dia terkejut dengan terobosan Xia Ping, dia hanya terkejut. Dia tidak menyangka kalau dia pasti akan kalah. Bahkan jika Zhang Xuan telah mencapai alam Master Bella Diri lapisan ketujuh, dia masih bisa menekannya dalam hal budidaya alam martial dao. Kesenjangan di antara mereka hanya menyusut sedikit. Tidak mungkin bagi Zhang Xuan untuk mengalahkannya dengan jarak yang begitu kecil. Namun, Zhang Xuan menjadi sangat sombong setelah mencapai alam Master Bella Diri lapisan ketujuh. Dia bahkan berani bertanya padanya, seorang ahli puncak rilem Master Bella Diri, bagaimana dia ingin mati. Lelucon yang luar biasa. Dia telah melihat banyak orang di alam Master Bella Diri lapisan ketujuh dan membunuh banyak dari mereka, tetapi dia belum pernah melihat orang dengan tiga kepala dan enam tangan. Aku bisa memberitahumu ini. Bahkan jika kamu telah mencapai alam Master Bella Diri lapisan ketujuh, kamu hanyalah seekor semut yang sedikit lebih kuat. Aku bisa membunuhmu dengan satu ayunan tongkatku. Begitu dia selesai berbicara, ekspresi lucau menjadi sangat ganas. Dengan suara mendesing, dia langsung bergerak. Bagaikan kelinci yang melarikan diri, ia langsung meninggalkan tempat asalnya dan melintasi beberapa kilometer. Kecepatannya telah menembus penghalang suara. Dalam sekejap mata, dia telah tiba di samping siaping dan mengayunkan tongkatnya ke udara. Kekuatan alam Master Bella Diri lapisan kesembilan langsung dilepaskan, yang jauh lebih menakutkan dari sebelumnya. Terlalu lambat. Siaping berdiri di tempat dengan tenang. Tubuhnya memancarkan aura seorang Master Bella Diri. Mata kirinya langsung mengeluarkan bola api yang berputar perlahan seperti tanda swastika. Di bawah pengamatan mata neraka gagak emas, gerakan lucau tidak dapat disembunyikan. Dia bahkan bisa melihat sudut, lintasan, kekuatan, dan perubahan serangannya dengan jelas. Semuanya berada di bawah kendali mata kirinya. Bang! Siaping mengulurkan tangannya dan meraih tangan kanan lucau dengan sangat teliti, seperti elang yang sedang menangkap seekor anak ayam. Dia meraih tangan kanan lucau, yang sedang memegang tongkat logam raksasa. Setelah ledakan keras, kedua tangan saling bertabrakan, mengakibatkan ledakan yang mengejutkan. Gelombang kejut melanda tempat itu, menyebabkan gedung tinggi di kejauhan runtuh. Tanah tempat siaping berdiri langsung membentuk lubang dalam yang penuh retakan. Namun, dia tidak bergerak sedikitpun, seperti menara besi, dan dengan tenang menatap lucau. Apa? Lucau sangat terkejut. Serangan cepatnya dengan mudah diblok oleh anak ini. Seolah-olah setiap gerakannya terlihat jelas oleh lawannya, dan tidak ada tempat baginya untuk bersembunyi. Selanjutnya tangan lawannya seperti penjepit, menggenggam erat tangan kanannya. Sebuah kekuatan besar melonjak, seolah-olah akan menghancurkan tulang di tangannya menjadi beberapa bagian. Oh tidak! Sebelum lucau memikirkan cara untuk melarikan diri, siaping mengulurkan tangan kirinya dan dengan lembut mengayunkan telapak tangannya. Keterampilan bela diri tingkat tinggi tingkat raja, tampar telapak tangan. Bang! Telapak tangan itu mendarat tepat di perut lucau. Tidak ada gunanya. Aku memiliki tubuh yang tidak bisa dihancurkan. Bahkan seorang master bela diri pemula pun tidak dapat menghancurkannya. Apa yang bisa dilakukan telapak tanganmu padaku? Saya sudah lama berada dalam posisi yang tak terkalahkan. Anda bukan tandingan saya. Lucau tertawa terbahak-bahak. Tapi sebelum dia selesai tertawa, telapak tangan siaping mengirimkan dua gelombang energi yang menakutkan. Gelombang pertama sangat ganas dan langsung menghancurkan penghalang energi emasnya, menyebabkannya retak sedikit demi sedikit. Kekuatan kedua sangat lembut, itu menembus tubuhnya yang kuat dan menyerang organ dalamnya. Ledakan! Segera, Lucau tidak bisa menahan diri untuk tidak memuntahkan setegup darah. Organ dalamnya langsung rusak. Dia menjerit nyaring dan terbang mundur seperti bola karet, meluncur di tanah sejauh dua hingga tiga kilometer. Bagaimana ini mungkin? Lucau tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Hanya satu telapak tangan yang telah merobek tubuhnya yang tidak bisa dihancurkan. Dia belum pernah mendengar hal seperti itu. Teknik telapak tangan macam apa ini? Dengan suara deras, sebelum dia bisa mengetahuinya, dia berubah menjadi seberkas cahaya putih dan tersingkir. 588 Siaping berdiri di tempatnya, dengan hati-hati memahami misteri telapak tangan itu. Setelah maju ke surga ketujuh guru bela diri, pemahamannya tentang seni bela diri semakin mendalam. Dia juga telah mendorong ranah Klaples Palem ke tingkat yang lebih tinggi dan memahami kekuatan kedua. Kekuatan pertama adalah kekuatan tegas. Kekuatan kedua adalah kekuatan yin. Ketika kedua kekuatan itu bertumpang tindih, kekuatan yang meletus sangatlah eksponensial. Itu seperti ledakan seketika, menembus lapis demi lapis dan menghancurkan segalanya. Bahkan tubuh Fajra yang tidak bisa dihancurkan tidak akan mampu menahan gerakan ini. Oleh karena itu, hanya dengan satu telapak tangan, dia membunuh Lu Chow. Lu Chow tidak bisa menolak sama sekali. Tidak mungkin, Lu Chow tersingkir. Aku pasti sedang bermimpi. Anak itu benar-benar mengirim Lu Chow terbang dengan satu telapak tangan dan langsung melumpuhkannya. Tidak mungkin, aku pasti sedang bermimpi. Menurutmu siapa Lu Chow itu? Dia memiliki garis keturunan Kera Iblis King Kong dan memiliki tubuh Fajra yang tidak dapat dihancurkan. Bahkan Grandmaster pemula pun mungkin tidak dapat menyakitinya. Bagaimana anak ini bisa melumpuhkannya? Dia. Tapi Lu Chow telah tersingkir hanya dengan satu telapak tangan. Ya, ini bukan mimpi. Ini kenyataan. Apa? Sebenarnya apa yang terjadi? Jurus macam apa yang sebenarnya bisa menghancurkan tubuh Fajra yang tidak bisa dihancurkan milik Lu Chow? Saya tidak tahu. Saya tidak mengerti sama sekali. Ini sudah di luar jangkauan pemahaman saya. Para seniman bela diri di sekitarnya semuanya terkejut. Menurut perkiraan mereka, tidak mungkin Siaping bisa selamat dari pertempuran ini, bahkan jika dia tidak mati. Bahkan jika Lu Chow tidak mengalahkan Siaping, sama sekali tidak ada alasan baginya untuk tersingkir. Paling-paling, dia akan melarikan diri jika dikalahkan. Tapi sekarang, Lu Chow tidak hanya kalah dan tersingkir, tapi dia juga telah dilumpuhkan dengan satu telapak tangannya dan tubuh Fajra yang tidak dapat dihancurkan telah dipatahkan. Hal ini membuat mereka takut setengah mati dan mereka tidak tahu bagaimana harus bereaksi. Suara mendesing. Saat ini, Siaping bergerak dan berjalan ke kejauhan. Yang lain ketakutan setengah mati dan mundur, berpikir bahwa iblis ini akan terus menjadi gila dan melenyapkan mereka. Namun, ada terlalu banyak orang di grup ini. Saat ini, Siaping sedang tidak berminat mengejar sekelompok orang ini. Bagaimanapun, dia punya cukup poin dan masih ada satu hari tersisa. Tidak perlu terus membunuh. Yang terpenting, dia baru saja maju ke alam Master Beladiri lapisan ketujuh dan perlu menemukan tempat untuk bermeditasi dan mengkonsolidasikan basis kultivasinya. Oleh karena itu, dia sedang tidak berminat untuk terus bertengkar dengan orang-orang ini. Melihat tindakan Siaping, para Master Beladiri di sekitarnya menghela nafas lega. Selama dewa pembunuh ini tidak bertindak gegabuh, mereka akan aman. Mereka tidak akan tersingkir tanpa alasan. Selebihnya, selama mereka bertahan selama sehari, mereka akan mampu menembus kualifikasi. Di ruang siaran langsung, banyak orang melihat bahwa Siaping secara pribadi telah mengalahkan Lucau, yang menyebabkan kejutan besar. Itu karena Lucau merupakan kandidat populer untuk menjadi juara kompetisi ini. Namun kini, di babak penyisihan, dia telah dikalahkan dan dibunuh oleh orang tak dikenal. Tubuh Fajra tak terkalahkannya telah rusak. Ini sedikit menakutkan. Seketika, masalah ini menyebabkan banyak orang mendiskusikannya. Apa? Lucau sebenarnya dikalahkan di babak penyisihan, dan bahkan tubuh Fajra tak terkalahkannya pun hancur. Siaping. Siapa sebenarnya Siaping ini? Kenapa aku belum pernah mendengar tentang dia? Dari mana dia datang? Apakah tamu? Anak ini adalah mahasiswa baru di Universitas Yan Huang. Belum lama ini dia dipromosikan menjadi siswa elit. Apakah kamu bercanda? Dia mencoba menentang surga. Mengalahkan Lucau berarti dia memiliki kekuatan untuk memenangkan kejuaraan. Anak ini adalah kuda hitam. Luar biasa. Ini luar biasa. Dia benar-benar pendatang baru, monster yang hanya muncul sekali dalam seratus tahun. Banyak penonton yang mendengar berita ini, dan mereka semua terkejut. Lagipula, arenanya terlalu besar. Ada jutaan orang yang berkompetisi. Bahkan jika mereka dapat memantau keseluruhan adegan, kebanyakan orang akan menemukan orang-orang yang mereka kenal untuk menontonnya. Kali ini, Siaping dianggap terkenal. Namanya mulai menyebar di alam cloud. Beberapa orang awam juga mulai mengenali namanya, dan mereka tahu bahwa Universitas Yan Huang telah menghasilkan monster. Segera, banyak tetua Universitas Yan Huang juga mengetahui tentang masalah ini, dan mereka semua tercengang. Siaping, apakah itu anak yang menyebabkan banyak masalah di sekolah? Beberapa tetua pernah mendengar nama ini. Anak ini sangat pandai menimbulkan masalah, dan setiap kali dia melakukannya, dia akan menimbulkan kemarahan publik. Siapa yang tahu berapa banyak orang di Universitas Yan Huang yang ingin menghajarnya? Dia bahkan telah membereskan kekacauan orang ini dan menangani masalah untuknya. Aku ingat anak ini baru saja menjadi murid elit belum lama ini, dan sekarang dia sudah bisa mengalahkan Lu Chau. Beberapa tetua juga tercengang. Meskipun mereka memiliki ekspektasi yang tinggi terhadap Siaping dan berpikir bahwa dia pasti akan menjadi raja di masa depan, mereka tidak mengharapkan dia untuk mengalahkan Lu Chau, yang berada di puncak alam master bela diri. Orang ini agak terlalu baik. Ya, aku melihat videonya. Sepertinya dia mematahkan tubuh Fajra Lu Chau dengan satu telapak tangan. Sungguh ganas. Seorang penatua menonton video itu dengan cermat, dan dia juga melihat kekuatan Siaping. Anak ini memang tidak sederhana. Dia telah mengembangkan keterampilan unik tingkat raja hingga tingkat tertinggi, dan dia tidak terkalahkan di antara teman-temannya. Tidak mungkin, dia mematahkan tubuh Fajra Lu Chau dengan satu telapak tangan. Mustahil, gerakan biasa tidak akan menyakiti Lu Chau sama sekali. Keterampilan telapak tangan macam apa ini? Beberapa orang menatap video itu, tidak dapat memahaminya. Ini adalah telapak tangan tanpa tepuk. Mata seorang tetua yang berpengetahuan berbinar, dan dia berkata dengan suara rendah, itu adalah keterampilan telapak tangan tiada taraf yang diciptakan oleh raja tak terkalahkan Suang Chun Kiu. Itu tirani dan tak terkalahkan. Mustahil. Aku pernah melihat telapak tangan tanpa klep sebelumnya. Sama sekali tidak seperti ini. Memang benar, telapak tangan tanpa klep hanyalah keterampilan bela diri tingkat rendah tingkat raja yang diciptakan oleh Suang Chun Kiu. Selain itu, sangat sulit untuk mengolahnya. Sampai saat ini, belum ada seorang pun yang berhasil mengolahnya. Bahkan Suang Chun Kiu mengatakan itu adalah sebuah kegagalan. Melihat videonya, kekuatan semacam ini telah melampaui tingkat raja tingkat rendah, dan bahkan mencapai tingkat raja yang tiada taranya. Beberapa tetua berkata dengan suara rendah. Kalau begitu, hanya ada satu alasan. Tetua itu berkata, dia telah mempelajari keterampilan bela diri ini, dan dia bahkan meningkatkan dan mengembangkannya, meningkatkannya ke tingkat raja yang tiada taranya. Saat kata-kata ini di ucapkan, semua orang terkejut. Karena mempelajari keterampilan bela diri tingkat raja dan menciptakan keterampilan bela diri tingkat raja, apalagi keterampilan bela diri tingkat raja yang tiada taranya, adalah dua konsep yang sangat berbeda. Jika tebakan ini benar, Xia Ping ini tidak sesederhana monster. Cukup, tidak perlu terus menebak-nebak. Orang yang berbicara adalah wakil kepala sekolah universitas Yan Huang Lu Suen. Bagaimanapun, tutup sepenuhnya berita ini. Umumkan kepada dunia luar bahwa dia telah mempelajari telapak tangan tanpa klep, dan itu adalah jurus tingkat raja yang tiada taranya. Mengenai hal lainnya, jangan katakan apapun. Biarkan orang lain menebaknya. Para tetua lainnya mengangguk. Mereka juga tahu bahwa masalah ini sangat serius. Jika ras iblis mengetahui bahwa monster tak tertandingi telah muncul di umat manusia, mereka mungkin akan menjadi gila dan membunuhnya. Pada saat itu, bahkan pembunuh tingkat raja pun mungkin muncul. Berdasarkan kekuatan Xia Ping, jika dia bertemu dengan pembunuh seperti itu, dia pasti akan mati. Bahkan jika mereka akan melindungi Xia Ping, masih ada saat di mana mereka ceroboh, dan selalu ada saat di mana mereka akan bersantai. 589 Saya tidak berharap banyak dari anak ini. Saya hanya mengikuti kompetisi ini untuk mendapatkan pengalaman. Saya tidak menyangka dia akan sekuat ini. Dia bahkan mengalahkan Lu Chau. Seorang tetua dari Universitas Yan Huang tersenyum. Dia jelas sedang dalam suasana hati yang baik. Universitas Yan Huang tidak memiliki banyak keuntungan kali ini, tetapi sekarang Xia Ping muncul entah dari mana dan menduduki salah satu tempat untuk memasuki medan pertempuran setan surgawi, Universitas Yan Huang akan mendapatkan keuntungan yang besar. Haha, Universitas Yan Huang akan menjadi kaya kali ini. Tampaknya Universitas lain akan ketakutan dengan merekrut monster seperti itu. Dia baru saja menjadi murid elit belum lama ini, tapi dia bahkan bisa mengalahkan seorang jenius seperti Lu Chau. Apa yang akan terjadi di masa depan? Sungguh menakjubkan sekarang. Dia meningkatkan keterampilan bela diri raja tingkat rendah menjadi keterampilan bela diri raja yang tiada taranya. Bakatnya sangat menakutkan. Saya pikir akan ada pertarungan sengit dalam kompetisi jenius ini. Jika beberapa tahun kemudian, tidak akan ada ketegangan. Hehehe, sudah waktunya Universitas Yan Huang menjadi raja. Universitas lain semuanya mendominasi, mengandalkan keberuntungan mereka untuk merekrut beberapa keturunan klan raja. Sekarang siaping muncul entah dari mana dan menamparkan wajah mereka, saya sangat senang. Anak ini harus diberi penghargaan besar dan terus membawa kejayaan bagi Universitas Yan Huang. Ya, kita harus memberinya hadiah. Banyak penatua yang sangat senang. Merupakan suatu kebanggaan bagi Universitas Yan Huang memiliki monster yang begitu menakutkan. Artinya, mereka masih menjadi institusi pendidikan tertinggi umat manusia. Apalagi dengan bakat seperti itu, sudah pasti dia akan menjadi raja. Jika raja tak terkalahkan lainnya muncul di Universitas Yan Huang, reputasi mereka di seluruh alam langit akan meningkat pesat. Siapa yang tahu seberapa besar manfaat dan prestise yang akan diperoleh Universitas Yan Huang. Meskipun siaping nakal akhir-akhir ini dan menyebabkan banyak masalah, itu hanya masalah kecil bagi seorang raja. Itu hanya kesalahan kecil dan detail kecil. Tidak ada apa-apanya. Anak ini adalah keberuntungan Universitas Yan Huang. Lu Suen mengelus janggut putihnya. Tatapannya sangat ramah saat dia terkekeh. Suasana hatinya juga sangat baik. Para sesepuh dari Universitas lain pun menerima kabar tersebut dan mulai mendiskusikannya. Sial, Universitas Yan Huang benar-benar beruntung kali ini bisa merekrut monster seperti itu. Saya mendengar bahwa dia adalah mahasiswa baru di Universitas Yan Huang dan baru saja dipromosikan menjadi mahasiswa elit. Ini terlalu berlebihan. Dia baru saja menjadi murid elit dan dia sudah mengalahkan Lu Chow yang merupakan seorang master bela diri puncak. Apa yang akan terjadi dalam beberapa tahun lagi? Bukankah dia akan menjadi raja kompetisi jenius? Lalu siapa yang akan menjadi lawannya? Jangan bicara tentang beberapa tahun ke depan. Saat ini, dia sudah luar biasa. Dia difavoritkan untuk memenangkan kejuaraan. Langkah yang menghancurkan tubuh Fajra tak terkalahkan Lu Chow sepertinya adalah telapak tangan tanpa tepuk. Telapak tangan tanpa tepuk, bukankah itu keterampilan bela diri tak berguna yang diciptakan oleh Suang Chun Kiu. Konon budidayanya sangat sulit, dan sejauh ini belum ada yang berhasil mengolahnya. Itu benar. Menurut berita dari Universitas Yan Huang, teknik bela diri ini adalah teknik bela diri tingkat raja yang tak tertandingi. Kekuatannya tidak terbatas. Tak disangka bocah ini berhasil mengolahnya. Dia memang seorang iblis jenius. Saya khawatir Universitas Yan Huang akan menjadi pusat perhatian kali ini. Saya benar-benar tidak dapat menerima ini. Huff, bahkan jika dia mengalahkan Lu Chow, mustahil baginya untuk menang. Feng Kiu Dao, Bai King Ching, dan tiran lokal semuanya adalah naga dan burung Phoenix di antara manusia. Dia masih jauh dari mampu mengalahkan para jenius itu. Itu benar. Dia masih terlalu muda. Para tetua di banyak sekolah juga mendiskusikan masalah ini. Mereka dengan hati-hati menonton video pertempuran Xiaoping dan semua takjub. Mereka semua mengira kuda hitam lain telah muncul, monster yang tiada taranya. Mereka juga senang bocah ini masih muda. Jika tidak, tidak akan ada ketegangan baginya untuk memenangkan kejuaraan. Di alam Cloud, organisasi seni Beladiri Besar juga menerima kabar bahwa seseorang telah mengalahkan lucau. Terlebih lagi, pihak lain tidak dikenal dan merupakan kuda hitam. Ini adalah peristiwa yang mengejutkan. Pergi dan selidiki segera, cari tahu dari mana Xiaoping ini berasal. Dia bahkan bisa mengalahkan lucau. Bakat dan kekuatan tempurnya sungguh menakutkan. Kudengar dia hanya berada di langit ketujuh alam master Beladiri, dua tingkat di bawah lucau. Ini bahkan lebih mengejutkan, jika dia mencapai puncak alam master Beladiri, bukankah dia akan mampu menyapu bersih semua lawannya. Jika kita bisa mengundang bocah nakal ini ke organisasi kita, dia pasti akan membawa seorang raja ke organisasi kita. Kita harus membayar berapapun harganya untuk merekrut dia ke dalam organisasi kita. Para petinggi di banyak organisasi seni Beladiri sangat bersemangat. Mereka dengan cepat meminta bawahannya untuk segera mengumpulkan informasi tentang Xiaoping. Mereka berencana membayar mahal untuk merekrut Xiaoping. Jaringan intelijen organisasi seni Beladiri ini juga luar biasa. Segera, mereka juga menerima informasi tentang Xiaoping. Xiaoping, mahasiswa baru Universitas Yan Huang tahun ini. Dia baru saja dipromosikan menjadi mahasiswa elit. Dia berasal dari planet Yan Huang. Cek cek, luar biasa. Dia sebenarnya lahir di planet Yan Huang. Keluarganya biasa-biasa saja. Ini lebih mengerikan lagi. Dia berasal dari keluarga biasa namun dia bisa menghancurkan keturunan raja. Bagaimana ini bisa terjadi? Kita harus mengundangnya. Kita harus segera mengundangnya. Banyak orang menerima kabar tersebut. Semuanya bersemangat. Mereka menemukan bahwa potensi Xiaoping sungguh menakjubkan. Mereka tidak sabar untuk merekrut Xiaoping sebagai anggota mereka sendiri. Tidak, tidak ada harapan. Dia sudah menjadi anggota resmi perusahaan raksasa. Seseorang berkata tanpa daya. Apa, dia sudah lama menjadi anggota perusahaan raksasa? Sialan, kenapa semua talenta luar biasa direnggut oleh mereka? Tidak ada jalan lain. Mereka raksasa. Mereka menebarkan jaringnya kemana-mana dan selalu menangkap banyak ikan paus. Sai, kita hanya bisa menyerah. Ayo kita cari ikan berikutnya yang lolos dari jaring. Dia adalah anggota perusahaan raksasa. Kita tidak bisa memburunya sama sekali. Pihak lain tidak akan menerima undangan tersebut. Ketika sekelompok orang mendengar berita ini, mereka tidak berdaya. Mereka sedih dan memilih menyerah. Jika mereka ingin merebut orang dari perusahaan raksasa, mereka pasti bosan hidup. Titik-titik. Pada saat ini, para petinggi perusahaan raksasa dan sekelompok raja juga menerima kabar tersebut. He he, aku tidak menyangka kita akan benar-benar merekrut bakat luar biasa dari planet Yan Huang. Sama sekali. Dia layak bagi perusahaan kita untuk fokus melatihnya dan menginvestasikan lebih banyak sumber daya. Menurut kecepatan kultivasi anak ini, akan sangat cepat baginya untuk menjadi seorang elite master. Memang benar, masih terlalu pelit untuk memberikan sumber daya kepada seorang ahli bela diri. Jika kita ingin memberi, kita harus memberikan sumber daya kepada seorang master elite. Saat dia menjadi elite master, kami akan segera memberinya hadiah besar. Kalau anak ini bisa menjadi raja, kekuatan perusahaan raksasa kita pasti akan meningkat. Saat itu, mari kita lihat bagaimana dua perusahaan besar lainnya bisa bersaing dengan perusahaan kita. Di masa depan, perusahaan raksasa akan menjadi yang terkuat. Kita akan mendominasi dunia. 590. Lainnya gelombang-gelombang. Tiba-tiba, seluruh kota Sun Moon bergema dengan suara bel yang nyaring. Suara itu sampai ke telinga setiap orang di kota, dan bahkan para pesaing pun dapat mendengarnya dengan jelas. Kualifikasi telah berakhir. Segera, suara mekanis terdengar, bergema di langit di atas kota Sun Moon. Ini sudah berakhir. Bagus sekali, akhirnya berakhir. 7 hari kegelapan, sungguh terlalu kejam. Kali ini, saya pasti akan lolos kualifikasi. Para peserta yang masih hidup di Sun Moon City sangat gembira. Berakhirnya kualifikasi berarti mereka tidak perlu terus bertarung, juga tidak perlu khawatir dibunuh oleh musuh. Apakah ini sudah berakhir? Siaping tinggal di sebuah bangunan terpencil, duduk bersila dan menstabilkan asal sejati di tubuhnya. Dia terus-menerus memahami asal-usul sejati dari surga ke-7 guru bela diri. Setelah beberapa jam berkultivasi, dia dapat dianggap telah memahami peningkatan eksplosif dalam kekuatan dan asal sejatinya. Boom gelombang-gelombang. Pada saat ini, bola energi langsung menyelimuti tubuh Siaping. Apa yang sedang terjadi? Sebelum Siaping mengetahui apa yang terjadi, dia diteleportasi ke alun-alun besar pada detik berikutnya. Swash swash swash. Bukan hanya dia. Dari waktu ke waktu, bola cahaya muncul di alun-alun, diikuti oleh sosok-sosok yang muncul di tempat ini. Tampaknya mereka adalah siswa elit. Sebagian besar siswa tersebut dalam keadaan tidak terawat dan berlumuran darah. Mereka tampak seperti pengemis. Meski begitu, masing-masing dari mereka memancarkan aura gagah berani. Mereka waspada terhadap lingkungan sekitar seperti binatang buas, seolah akan segera menyerang jika ada yang berani bertindak gegabuh. Selamat semuanya. Kalian semua adalah elit yang telah lolos kualifikasi. Dengan sebuah tamparan, proyeksi virtual muncul di langit. Segera, seorang lelaki tua berkulit putih muncul di depan semua orang. Banyak orang segera menyadari bahwa ini adalah penguasa kota Sunmun, Ho Hanyang, seorang raja yang tak terkalahkan. Lulus kualifikasi. Mendengar ini, semua yang hadir sangat gembira. Mereka tidak bodoh. Wajar saja mereka tahu bahwa mereka muncul di tempat ini karena telah lolos kualifikasi. Adapun mereka yang tidak muncul di alun-alun ini, mereka semua telah tersingkir. Adapun poin dari babak penyisihan, serta peringkat kali ini, semuanya akan dikirim ke perangkat komunikasi Anda. Anda dapat memeriksanya kapan saja, kata penguasa kota-kota Sunmun, Ho Hanyang. Mendengar ini, banyak orang mengeluarkan komunikatornya dan mengkliknya. Segera, layar virtual muncul. Ada papan peringkat di sana. Itu adalah papan peringkat kualifikasi. Poin semua orang tercantum di sana, dari yang tertinggi hingga terendah. Ada puluhan ribu orang. Banyak orang melihat siaping, peringkat pertama babak penyisihan, dengan 10.873 poin. Apa? Seseorang segera berteriak dan menjadi pucat, apa latar belakang siaping ini? Dia sebenarnya memiliki 10.873 poin. Apakah dia mencoba menentang surga? Berapa banyak orang yang kamu bunuh? Dia belum pernah mendengar nama siaping sebelumnya. Dia tidak tahu bagaimana dia tampil di kualifikasi. Tidak ada keraguan bahwa dia adalah seekor kuda hitam. Lagi pula, kesulitan untuk mendapatkan lebih dari 10.000 poin di kualifikasi, yang diisi oleh para ahli, tidak kalah dengan mendaki langit. Tempat kedua ditempati Feng Kiu Dao dengan 3.753 poin. Tempat ketiga adalah Bai Qingqing dengan 3.598 poin. Banyak orang yang melihat peringkatnya, tetapi mereka semua terkejut karena menemukan perbedaan poin antara peringkat pertama dan kedua terlalu besar. Ya Tuhan, favorit yang diakui publik bukanlah yang pertama di kualifikasi. Sebaliknya, orang tak dikenallah yang menempati posisi pertama. Mungkinkah siaping yang difavoritkan untuk menang kali ini? Lihat, ada informasi tentang dia. Apa-apaan ini? Surga ketujuh dari guru bela diri. Anak ini hanya berada di surga ketujuh guru bela diri, dan dia berhasil menerobos selama kualifikasi. Tidak mungkin. Dengan tingkat kultivasi seperti itu, dia menyapu seluruh divisi dan memperoleh lebih dari 10.000 poin. Apakah semua orang di divisi itu terbelakang? Bagaimana mereka bisa dipamerkan seperti ini oleh seorang junior? Tidak. Tidak, tidak. Aku sudah memeriksa informasinya. Anak ini bahkan mengalahkan Lu Chow. Kekuatannya tidak bisa diremehkan. Bahkan Lu Chow, yang memiliki tubuh Fajra tak terkalahkan, dikalahkan. Apakah kamu bercanda? Apakah Anda yakin itu bukan rumor? Rumornya astaga. Ada video di internet. Buktinya meyakinkan. Banyak siswa elit yang terkejut. Mereka tidak akan pernah menyangka bahwa kuda hitam seperti itu akan muncul di kualifikasi dan menekan Feng Qudao dan para jenius lainnya. Bahkan Lu Chow pun dikalahkan. Jika bukan karena Lu Chow memiliki begitu banyak poin, dia akan tersingkir dari kualifikasi. Feng Qudao, Bai Qingqing, dan yang lainnya juga melihat peringkatnya. Mereka tidak terlalu peduli dengan peringkatnya, karena itu tidak mewakili kekuatan mereka yang sebenarnya. Jika mereka mau, mereka bisa memperoleh poin dalam jumlah besar dan menyapu seluruh divisi, tapi hal itu tidak diperlukan. Masalahnya adalah anak ini telah mengalahkan Lu Chow, yang memiliki tubuh Fajra tak terkalahkan. Ini sungguh luar biasa. Lu Chow. Seseorang segera menyadari Lu Chow berdiri di sampingnya. Dia segera berjalan dan bertanya, saya mendengar Anda dikalahkan oleh seorang junior bernama Xia Ping, yang hanya berada di surga ketujuh master bela diri. Apakah ini benar? Katakan sejujurnya. Apakah kamu bersikap lunak padanya dan mengambil uangnya? Dia memandang Lu Chow dengan rasa ingin tahu. Orang-orang di sekitarnya juga menoleh dan menatap Lu Chow. Tenanglah. Wajah Lu Chow berubah menjadi hijau. Pertanyaan omong kosong macam apa itu? Dia dikalahkan oleh seorang junior di surga ketujuh master bela diri dan hampir tersingkir dari kualifikasi. Ini adalah hal yang sangat memalukan. Dia tidak mau menyebutkannya sama sekali. Namun, pria ini benar-benar menyentuh titik sakitnya. Dia tidak hanya menanyakan pertanyaan seperti itu, tetapi dia juga mempertanyakan apakah dia telah mengambil uang. Ini jelas merupakan tamparan publik di wajah Lu Chow. Lagi pula, jika dia mengaku mengambil uang, itu akan merusak reputasinya. Bahkan mungkin melibatkan keluarganya dan mengarah pada penyelidikan menyeluruh oleh pemerintah. Jika dia tidak mengaku mengambil uang, maka dia akan kehilangan muka lebih banyak lagi. Itu berarti dia memang dikalahkan oleh seorang junior di surga ketujuh master bela diri dan dia bahkan tidak bisa melawan. Saya tidak punya komentar. Wajah Lu Chow sangat gelap dan sikapnya sangat tidak kooperatif. Dia sama sekali tidak ingin menjawab pertanyaan seperti ini. Lu Chow, ucapkan beberapa patah kata. Lagi pula kamu tidak akan mati. Itu benar. Katakan padaku bagaimana perasaanmu dikalahkan oleh seorang junior. Aku ingin tahu, ketika kamu dikalahkan oleh junior itu, apakah kamu memiliki keinginan untuk mati? Kami tidak tahu perasaan apa itu. Bisakah Anda menjelaskannya secara detail? Sekelompok siswa elit yang ingin melihat dunia dalam kekacauan sengaja mengejek lu Chow. Ini Jalang. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.